Pasangan selebritas Master Limbat dan istrinya Susi Indrawati coba menekur di dunia usaha. Mereka berdua bekerja sama dengan keluarga besar coba merintis usaha kuliner. Menilik dari asal kedua pasangan kuliner daerah Tegal yang mereka pilih. Guna mewujudkan rasa kangennya. Sate Tegal, Kambing Master Limbat adalah nama usahanya. Limbat mengaku bahwa usaha yang sedang berintisnya ini adalah cikal bakal pundi-pundi untuk hari tuanya kele. Kalau ia sudah tak laku lagi di layar kaca, simak video selanjutnya. Master Limbat, cempehnya cempehnya bantok. Kenapa sih Bun pada akhirnya bisnis di warung sate ini? Karena mungkin karena untuk di hari tua saja. Karena kan orang seniman ya, gak selamanya ada di titik-titik. Semua orang ada masalah. Budha kenapa memilih untuk buka sate kambing sih, kenapa ngayang lainnya? Karena kita kalau satu korea itu suka bawa sate kambing. Kita harusnya diprawl dari hobi dan itu makanan favorit kita. Jadi kita tahu di selera kita yang paling enak itu gimana sih. Dan kita realisahin kan. Semua sate kambing secepeh. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Gimana? Mas, kenapa ini dari dulu kita bisa banget. Kepengen berbicara sate kambing atau pernah ada usaha lain? Terulang lagi di bisnis-bisnis peseran ini. Kalau usaha warung sate memang kita planning pertama kali kita master liba jadi artis itu kita memang kita kayaknya harus gebrak sate kambing master liba deh. Lucu aja ya, kita kan punya nama, tapi di situ karena master liba tuh aku si bubak laris banget lah. Jadi kita belum ada schedule ke situ. Dan inilah saatnya insya Allah, umur 50 tahun pas ulang tahun dia kita buka. Iya kan, kayak yang merayakan dari ulang tahun dia, 50 tahun, ternyata dia ada hijaya ternyata membuka usaha warung sate kambing tegal ala master liba. Prosesnya butuh berapa lama sih, bun, untuk bisa hadirin di blend of? Di sini berapa lama ya? Tidak lama sih. Apa kalau prosesnya untuk pembangun ini sih antara satu bulan ya? Satu bulan. Satu bulan lah. Karena kita sering makan sate-makan sate, terus tiba-tiba ketemu sama-sama orang tegal, owner sate kambing tegal, kita berbagi, ternyata safe-nya orang tegal juga senior, makanya kita buka malu sate kambing. Tapi jangan salah, dia harus babi bul di bawah tiga bulan. Karena yang umur segitu tuh satenya, kambingnya, tundaginya tuh enak banget. Kalau orang di Jakarta bilang, bule bilang tuh juicy gitu. Oh, orang-orang bisa ngomong juicy gak sih? Gampuk, gampuk ya? Gampuk, gampuk montak lagi sate. Bun, yang membedakan warung sate master limba dengan warung tegal lainnya, apa sih sate tegal lainnya? Apa sih sate apa sih, mas? Ya, membedakan rasanya pasti enak lebih baik. Pasti, pasti. Masa limba. Dan itu tadi yang saya katakan, di bawah tiga bulan. Standar kan lima bulan, ini di bawah tiga bulan. Terus, yang paling, yang paling gada di duanya tuh, yang punya tuh siapa lagi? Kalau bukan master limba, tuh kayaknya gak ada lawan insya Allah. Selain sate, apalagi sih yang ada di sini? Selain sate, penuhnya kita tahu aci. Tahu aci, ya kan? Pasti kalian semua dulu pernah ke Tegal, ke rumah maksimal, pasti rasanya tahu aci itu enak banget. Terus, soto tau co tegal. Terus nasi leko, bule, sok, gitu kan. Nasi leko tuh dari Cirebon. Pokoknya apa yang disuka, hobinya, makannya master limba itu semua ada di sini. Dan kebetulan lidah orang Indonesia tuh pastinya insya Allah semua pada suka. Bun, pengelolaannya seperti apa, bun? Nah, untuk semua fansnya master limba nih, hape setiap hari mas limba itu ada stand back di warung. Tapi untuk spesial harinya tuh di hari minggu, dia tuh mungkin ada sedikit penghibur ya, dari dia sebagai tertentu, dia pesulang, atau apa. Mungkin dia segera menghibur ya mas. Itu enak, bisnisnya. Nah, bisnisnya sudah biasa. Bun, pengelolaannya gimana kan? Karena kan ini kan master kan memang jadwalnya kan padat ya? Yang handle ini di sini. Yang berbeda, yang berbeda keluarga. Karena kita bisnis sepunyak keluarga. Semuanya tanpa kecuali. Kalau mau kecuali, kalau mau kecuali. Master, ini kan ibaratnya yang baru kita sadari pandemi ini, ini ada kerasa khawatir-kerasi. Boleh bisa di sini, tapi yang banyak artis-artis yang usahkan, tapi agak panggut-panggut, maaf. Master sendiri gimana? Menurut master limba, gak akan punya rasa takut untuk hidup. Yang penting istiar, doa, rezeki, gak akan kemarin. Oh, seperti itulah. Oh, ini apa ini? Oh, I love you. Sudah apa, I love you? Sudah cukup ya? Apalagi ini?